Halo semua, bersama saya Agung Isra Kebanyakan orang menggunakan kamera mirrorless Alasannya karena bodinya yang kecil-kecil atau compact Dan mudah dibawa kemana-mana Lalu, bagaimana dengan kamera DSLR? DSLR itu kameranya yang besar-besar Dengan bodinya yang ada cermin di dalamnya Maka, bodinya akan tidak seperti DSLR yang tidak menggunakan cermin Maka, kamera DSLR itu bodinya pada besar-besar semua Lalu, bagaimana pendapat dari Canon? Ini dia, Canon 100D Kamera DSLR terkecil di dunia Sebelum kita lanjutkan reviewnya Saya akan mengasih tahu kepada teman-teman Bahwa review kali ini mungkin tidak seperti review-review pada umumnya Karena saya sebagai pengguna awam juga yang mulai beralih Menggunakan kamera yang lebih serius Biasanya saya menggunakan handphone Untuk masalah kamera Kalau kali ini saya mencoba untuk menggunakan DSLR ini Mungkin nanti ada informasi yang kurang atau tidak pada tempatnya Teman-teman boleh koreksi di kolom komentar di bawah Kalau kita lihat dari sekilas Desain dari kamera ini tidak beda dari kamera DSLR lainnya Baik merek dari Canon, Nikon, dan lain-lainnya Kamera Canon ini emang bentuk bahasa desainnya emang seperti itu saja Tapi nilai jualnya adalah dengan ukurannya yang kecil seperti ini Kamera ini mendapatkan gelar atau julukan sebagai kamera DSLR terkecil yang ada di dunia Kamera ini di launching pada 2013 Yang artinya kamera ini sudah 6 tahun Waktu 2013 itu Canon sudah juga merilis kamera 650D Bahkan kalau kita sampingkan 1x1 dengan kamera Canon 100D Dengan kamera Canon 650D Bahkan kamera ini 25% lebih kecil dari kamera 650D Walaupun kamera ini dijuluki kamera terkecil di dunia Ada konsekuensinya yang kita dapatkan Untuk tangan teman-teman yang berukurannya yang besar Maka grip di tangan kuranglah nyaman Karena kelingking kita itu tidak berada di tempatnya Yaitu berada di bawah Tidak dapat grip di sebelah kanan ini Tapi karena tangan saya yang berukuran yang ya kecil lah Daripada tangan orang pada umumnya Untuk grip di tangan semua jari sudah berada di tempatnya Jadi tidak ada tempat jari yang berlebihan Jadi semuanya sudah pas di sini Untuk tombol-tombol yang ada Sudah sangat mudah dijangkau oleh tangan kita Dial pun cuma ada satu di bagian kanan atas Dan untuk baterai dan memori Letaknya bersama di bagian bawah Dan tipe baterainya yaitu LPE12 Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli baterai yang baru Tinggal cari aja di token LAN namanya Baterai Canon LPE12 Nanti dia akan satu tipe Dan untuk masalah layar di kamera Canon 100D ini Layarnya sudah full touchscreennya Artinya semua layarnya bisa kita sentuh Untuk mengubah pengaturan Maupun untuk shutter Jadi disini ada dua opsi juga Untuk kamera ini Untuk touchscreennya Yang pertama untuk fokus Yang kedua untuk mengganti shutter fisik Ya artinya Kalau kita tidak ingin Menekan tombol shutter yang bagian depan ini Kita bisa langsung saja di bagian layar Seperti pada umum di kamera handphone Dan ada satu kekurangan untuk dari segi layarnya ini Yaitu adalah layarnya belum artikulasi Ataupun belum bisa ditelting ke atas ke bawah Ya artinya kamera ini layarnya itu tanam Yang seperti teman-teman lihat sekarang Artinya kamera ini tidak bisa digeser ke kanan Ke atas ke bawah Ya Tidak bisa Jadi itu membuat kamera ini kurang bagus Karena apabila kita ingin vlog Kalau Sebagai contoh seperti ini Kita memerlukan layar yang bisa dihadapkan ke depan Karena kita ingin melihat apakah posisi kita sudah pas atau belum Dengan kamera Apakah wajah kita sudah tertangkap atau belum Maka layar yang bisa di flip ke kiri ke atas ke bawah Itu sangatlah perlu Tidak hanya di segi layarnya tadi yang Tidak bisa di flip Ada juga satu kekurangan lagi Yaitu apabila di bawah sinar matahari Layarnya kurang responsif untuk kita gunakan Maka saya sarankan untuk menggunakan viewfinder yang ada di bagian atas ini Karena viewfindernya sudah sangatlah tajam Daripada layarnya ini Jadi biasanya kalau saya untuk menentukan fokus Saya lebih sering menggunakan viewfinder ini daripada layarnya Dan nampaknya kamera ini sudah sangat kurang dari segi layarnya Tapi ada yang sangat penting dari segi layar Yaitu di bagian kiri ini ada Make Input Itu sangatlah penting menurut saya Karena make internal yang ada di kamera ini Sangat kurang saya sarankan Karena suaranya itu noise nya banyak Suaranya ditangkap juga kurang Dengan ada yang make input ini Kita bisa menambahkan Seandainya ada make rode Atau boya bay M1 atau yang apa tuh Kamera make yang bisa Ditaruh di atas kamera ini Jadi kalau kita gunakan make external Di kamera Canon 100D ini sudah bisa Dan menambah hasil Kualitas suara yang ada di video Yang kita tangkap Di kamera ini Tidak saja hanya make yang ada di bagian kanan ini Di bagian kanan ini sudah ada juga mini HDMI Apabila kita menggunakan monitor eksternal Oleh kamera ini sudah bisa Dan juga ada AV out Yang gunanya untuk transfer data dari kamera ini Langsung ke laptop maupun handphone Karena lebih praktis saja gitu Kalau menggunakan ini aja Bubble transfer yang menggunakan ini Kita jadi tidak perlu membuka baterai Cabut memori dan pasang lagi Nanti itu akan mengurangi kualitas Daya tahan dari memorinya sendiri Untuk fitur-fitur yang ada di Canon 100D ini Kita sudah tahu Kalau merek Canon itu untuk pengaturannya Sangat family friendly sekali Kita sudah mudah untuk memahami Dari opsi-opsi yang ada di kamera ini Tidak dari brand sebelah Yaitu Brand S S Seserah teman-teman mau menganggap Apa brand S itu Brand S itu orang sudah menganggap Untuk hasil video sangatlah bagus Tapi untuk penggunaan UI nya sulit dipahami Berbeda dengan Canon ini Tidak Canon ini saja Tidak hanya Canon ini Yang mudah dipahami Pada umumnya Canon-canon yang lainnya Maupun jajaran DSLR Atau mirrorless Sudah sangat mudah dipahami Opsi-opsi menu nya Untuk spesifikasinya Kamera ini tidak ada Yang dipangkas secara signifikan Karena Kamera ini sudah menggunakan Sensor APS-C Yang pada umumnya Kamera Canon lainnya Juga gunakan Ada menggunakan Presensor Digic 5 Walaupun sudah Berapa tahun ya Sudah 6 tahun Bagaimana dengan hasilnya Nanti kita lihat Dan ada 9 titik Fokus di kamera ini Dan resolusi dari kamera ini Adalah 18MP Dia bisa menangkap 4 frame per second Yang artinya Bagus lah Dan angka ISO Paling tinggi Yaitu Berada di 12800 Ya untuk ISO Segitu sudah Sudah sangat bagus Menurut saya Nanti kita coba Di hasil foto Dan video Dan untuk hasilnya Teman-teman Bisa nilai sendiri Dan disini Saya menggunakan Lensakit bawaannya Yaitu 1855mm Ya Apakah Bagus dengan Lensakitnya ini Oh ya Sedikit tambahan Kalau lensakitnya ini Ada Opsi OIS Yaitu Optical Image Stabilizer Yang ada Di lensa ini Jadi Untuk goncangan Nanti sudah Teredam Dan ada juga Autofocus Yang mana Untuk lensakit Pada umumnya Emang seperti ini Berikut hasil Foto dan videonya Terima kasih telah menonton 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 ruang di dalam tas jadi kalau untuk dibawa kemana-mana sangatlah simple dan dengan ukurannya yang kecil ini ini adalah yang sangat dijual oleh kamera ini dan hasil-hasilnya pun saya sangat puas untuk kamera ini walaupun tidak seperti kamera yang terbaru tapi kalau untuk 2019 ini sudah sangatlah cukup walaupun dibandingkan dengan kamera HP mungkin saya lebih memilih kamera ini untuk hasilnya bukan untuk gaya-gayaan atau apapun dan tadi saya juga bilang kalau tadi menggunakan lensa kit 18-55 mm ini saya usahakan nanti saya akan review juga lensa zoom yaitu dari 55 sampai 250 mm ya apakah dengan lensa zoomnya ini kualitas gambarnya akan bertambah ya nanti kita akan review juga so bagi teman-teman yang suka dengan video ini kasih like dan jangan lupa subscribe channel ini supaya support teman-teman membantu channel ini untuk kedepannya saya Agung see you the next video bye selamat menikmati